Masa Prapaskah sudah kita masuki minggu kedua Kita lihat dua lilin Prapaskah telah menyaruh 40 hari lamanya kita dipanggil untuk lebih bersungguh-sungguh Menjalani latihan dan disiplin rohani kita Dan salah satunya dengan berpuasa dan berpantang Apa artinya puasa atau pantang? Inti daripada puasa itu adalah merendahkan diri kita serendah-rendahnya Di hadapan Allah yang maha agung dan maha besar Ya sebagaimana difirmankan di dalam firman Tuhan Saya baca dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Itulah makna puasa Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikan pada waktunya Ini sebabnya mari kita menunggkan bersama firman Tuhan yang telah kita baca Bacaan kita yang pertama menjadi salah satu contoh Dimana Israel Yang berada di Babylonia membuangkan oleh rahmat anugerah Tuhan diberikan kesempatan untuk kembali ke Yerusalem Dan membangun kembali Yerusalem Kita tahu Babylonia menuju ke Yerusalem Berapa jauh waktu Nah kalau sudah lihat peta sekarang ini Itu berarti Babel itu Iran Jadi Iran menuju ke Yerusalem Sebuah perjalanan yang jauh pada waktu itu Tidak ada pesawat Tidak ada bus Jadi mereka perjalan kaki menuju ke Yerusalem Penuh dengan bahaya Perjalanan yang tidak mudah Bahaya dapat berhadap Dan di saat itu kita dapat lihat bagaimana Esra Menyadar Dia sangat membutuhkan pertolongan Esra dalam kondisi membutuhkan pertolongan Diperhadapkan pada dua pilihan Pilihan yang pertama Pertama mengadalkan dirinya sendiri Terhadap semua yang dimiliki dalam kehidupannya Atau Esra mencari pertolongan dari manusia Dalam hal ini raja Dari Babel yang memberikan Jaminan akan memberikan perlindungan Baik kereta berkuda maupun pasukan Untuk menyertainya menuju ke Yerusalem Atau Esra ada dalam sikap yang kedua Dia tahu pertolongan kudatangnya dari Allah Yang menjadikan langit dan bumi Dan kita dapat lihat sesedara Esra kemudian memaklumkan puasa Yaitulah latihan rohani yang kita jadikan Memaklumkan puasa kepada orang-orang Israel Sekali lagi apa maksudnya Agar merendahkan dirinya di hadapan Allah Dan Esra berkata Tangan Allah kami Melindungi semua yang mencari dia Demi keselamatan mereka Itu kata lain dari Hosana Tadi kita nyanyikan Selama masa Allah Hosana Itu artinya Kita mencari keselamatan dari Tuhan Bahwa keselamatan dan pertolongan kita Datangnya dari Tuhan Selamakanlah kami Hosana Tetapi kuasanya akan menimpa Semua orang yang meninggalkan dia Jadi Berpuasalah Berpuasalah kata Islam Dan memohon hal ini kepada Allah Dan Allah Mengabulkan permohonan kami Ayat 21 Kemudian aku memaklumkan puasa Supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami Dan memohon kepadanya Jalan yang aman bagi kami Bagi anak-anak kami Dan juga untuk segala harta benda kami Yang akan kami bawa pulang ke Israel Ke Yerusalem Di setelah dalam bacaan pertama kita Esra Tidak bertindak Mengadalkan Membagankan kemampuannya Nangkalnya Dirinya sendiri Dia juga tidak bersadar pada kekuatan manusia Bahkan raja Dan masukannya Lebih lebih mengadalkan Tuhan Dalam perjalanan hidupnya Berarti ia merendahkan dirinya Di hadapan Tuhan Dan mengakui Bahwa Tuhan lah Yang lebih tahu Daripada dirinya Yang lebih tahu Apa yang dia perlukan Merendahkan diri Apa itulah artinya Kalau saudara buka kamus Termasuk kamus besar bahasa Indonesia Disitu akan dijelaskan Merendahkan diri itu Bukan rendah diri Tetapi Menjadikan Dirinya Dalam pergandingan dengan yang lain Dia merasa lebih kurang Tidak lebih tinggi Jadi kalau kita merendahkan diri Di hadapan Tuhan Kita mengakui Bahwa Tuhan itu maha tinggi Kita tidak lebih tinggi Dari Tuhan Menjadikan diri kita ini kurang Tanpa dirinya Dibanding dengan dirinya Orang yang mendahkan diri itu Tidak ada artinya Di hadapan Tuhan yang maha Agung Luar biasa Pencipta Langit dan bumi itu Termasuk segala isinya Dan kita manusia Hanya ciptaan di hadapannya Jangan ada satupun kita Yang meninggikan diri Di hadapan Tuhan Kita tak bermakna Dan tak berharga Di mata Tuhan Tanpa rahmat Tanpa belas kasih Dan tanpa pertolongan Jadi sesedaran Manusia yang merendahkan diri Di hadapan Tuhan Itu memiliki kendaraan hati Pertama Dia sadar Dirinya itu Hanya ciptaan Allah Ini hal yang paling hati Kalau orang merendahkan diri Dan apan Allah Dia sadar Sesedaran Saya ini Hanya debu dan tanah Yang diberi roh kehidupan oleh Allah Saya ini Hanya ciptaan Dari Tuhan Maka dia menolak Untuk menjadi seperti iblis dan setan Yang menggoda kita Yaitu melawan Dan memperontak terhadap Tuhan Merasa mau lebih tinggi Daripada Tuhan Dan kita menolak godaannya Untuk jatuh seperti Adam dan Hawa Akar dari segala dosa asal Dalam kehidupan kita ini Yang tidak mau menjadi gambar Dan rupa Allah Tetapi memperontak Dan berkata Aku ingin menjadi gambar Dan rupa diriku sendiri Kehendakku Pikiranku Mauku Dan kita tak mau menjadi gambar Dan rupa Allah Karena Dia ikut setan dan iblis Aku mau menjadi seperti Allah Iblis berkata Sekali-kali kamu makan buah ini Kamu tidak akan mati Kamu akan menjadi seperti Allah Dan itulah orang yang meninggikan dirinya Tak mampu mengakui Berdirinya hanya cipta yang harus menjadi gambar dan rupa Tidak mengandalkan akal pujinya sendiri Keredangnya sendiri Kepandiannya sendiri Merendahkan diri itu berarti kita merasa Tidak pernah lebih dari Allah Mengakui kuasa Tuhan Mengakui kebesarannya Yesaya 10 ayat 15 berkata Apakah kapan Memegahkan diri Terhadap orang yang memakai Atau gergaji Membesarkan diri terhadap orang yang menggunakannya Jadi sesedara Kalau sesedara dipakai Tuhan Digunakan oleh Tuhan Seperti penantua Chris Dengan pianonya Dia digunakan oleh Allah Apakah dia akan memegahkan diri Dan dapat Tuhan Kita semua dipakai oleh Tuhan Digunakan oleh Tuhan Apakah kita menganggap begitu penting Sehingga yang menggunakan kita Aku terus melayanan Dan sepertinya sedara itu Merasa hebat dengan segala Yang sedara miliki di hadapan Tuhan Satu Korintus 4 Etnam Bucu berkata Sebab siapakah yang menganggap Engkau begitu penting Mungkin sedara Menjadi pemain musik yang terhebat Apakah kita memikirkan Dan menganggap yang terpenting Di dalam kehidupan ini Dan kita ingin argue Dengan yang memberi kita Dan Tuhan Dan siapakah engkau Apa yang kau punyai Yang tidak berasal dari aku Itu yang dikatakan oleh Tuhan Jadi siapa yang menganggap Engkau penting Dan apakah yang engkau punyai Yang tidak engkau terima dari aku Yang kata Tuhan Dan jika engkau memang menerimanya Saya ingin membaca dan dikirim Yang pasal 9 ayat 23 Mengapakah engkau memegahkan diri Seolah-olah engkau tidak menerimanya Maka Janganlah orang bijak Permegah karena kebijakannya Janganlah orang kuat Permegah karena kekuatannya Janganlah orang kaya Permegah karena kekayaannya Itu sabda Tuhan disampaikan oleh Nabi Semua yang ada Dalam diri kita Berasal dari berkat Rahmat dan halugerah Tuhan pencipta Bunyi dan segar Yang kedua Apa arti dan makna Kita merendahkan diri Dan kita merasa Tak lupi Tak lupi Kalau sedara masih berontak Kalau sedara masih melawan Sedara masih mau argue dengan Tuhan Sedara belum tak lupi Sedara belum mampu Merendahkan diri Dan merasa lebih Sedara merasa dapat betik-betik Tuhan Dalam kehidupan Sedara merasa lebih tahu Daripada Tuhan Dalam kehidupan ini Sehingga sedara tidak mampu Berkata seperti orang Indonesia Insya Allah Jika Tuhan mengendaki Saya baru bisa ini dan itu Bukan hanya kita sendiri Yang dapat menentukan Dan memiliki masa depan kita sendiri Sehingga jangan kamu katakan Besok Saya akan kesalah dan kembali Dan saya akan mencari Untung ini dan itu Atau sedara berkata Besok Saya akan pergi ke luar negeri Begini dan begini Sebab Engkau tidak tahu Apa yang akan terjadi nanti Yang ketiga Orang yang merendahkan diri Dan rapan Tuhan itu berarti Dia sadar Membutuhkan Allah Dalam hidup Jadi kalau sedara berpuasa selama ini Inilah yang harus sedara Barun dalam hidup sedara Kita membutuhkan Allah Diri kita yang berdosa ini Tidak dapat mengandalkan diri sendiri Kuat dan gagah kita Untuk dapat kita yang selamat Itulah seruan Hosana buat kita Akan kita mengandalkan Allah Mencari pertolongan Mencari perlindungan Seperti yang dilakukan Esra dalam bacaan kita pertama Mencari keselamatan Mencari rahmat Mencari berkat Dan anugerah dari Tuhan Dan bukan membusukkan dada Karena kepandian kita Karena apapun Yang berkata Pertolonganku Datangnya dari diriku sendiri Kekuatanku Dan gagahku Hartaku Depositorku Jabatanku Dan kedudukanku Dan sudah dapat teruskan Panggilan kita diringkas Dalam fotum Setiap kali kita berbakti Dan beribadah Pertolongan kita Datangnya dari Allah Yang menjadikan Langit dan bunyi Itulah merendahkan diri Di hadapan Tuhan Itulah ibadah Dan itu diringkas Dengan sangat indah Untuk kita buka hati Dalam bacaan kita Yang kedua Jakobus 47 Mari kita buka hati Kita kembali Karena itu Tunduklah Tunduklah Itu merendahkan diri Kalau sudah tidak mampu Tunduk di hadapan Tuhan Sudah tidak akan Mampu merendahkan Tunduklah kepada Allah Dan melawanlah iblis Mengapa kita selawan iblis Biarlah yang selalu Mempujuk dan menggoda kita Untuk membusungkan dada kita Melawan Allah Meninggikan diri kita Di hadapan Allah Merasa bergerendah kita Akal budi kita Melebih alam Dalam hidup kita Maka Kalau kita melakukan itu Merendahkan diri di hadapan Allah Tidak mau tahu Gimana caranya melawan Iblis Beberapa banyak kita takut Dengan setan iblis Gimana kita melawan Supaya dia lari Daripada kita Hanya sederhana Karena dia itu Memperuntang Allah Inti kita Kalau kita ini Merendahkan diri Di hadapan Allah Maka ia akan Lari daripada Maka ia akan Lari daripada Kalau kita Mampu Merendahkan diri Di hadapan Allah Mendekatlah kepada Allah Dan Allah Akan mendekat Kepadamu Tahirkanlah tanganmu Hai kamu Orang yang berdosa Yang membutuhkan Keselamatan dari Tuhan Dan sucikan hatimu Hai kamu yang Mendua hati Sadari kemalanganmu itu Berduka cita Dan meratap Wah Itulah makna puasa Tidaklah tertawamu Kamu ganti Dengan meratap Dan suka cita Kamu ganti Dengan duka cita Rendahkan dirimu Di hadapan Tuhan Dan ia Akan Meninggihkan Yang berikutnya Apa makna Merendahkan diri Saat kita Merendahkan diri Kita sadar Bahwa kita adalah Cipta Dan sebagai cipta Kita ini Adalah Makhluk Sosial Kita sadar Mengapa kita Diselamankan Untuk kita bersekutu Orang yang Merendahkan diri Adalah orang yang Membangun Kesadaran Setinggi-tingginya Untuk bersekutu Satu dengan yang lain Alelon Itu kata yang dipakai Dalam Alkitab Yaitu saling 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 memperhatikan Saling menolong Saling menopang Saling menasih Saling dan saling Dan saling Itu tidak akan Sanggup dilakukan Oleh orang yang Meninggihkan diri Orang yang tidak Bersekutu Adalah orang Yang tidak Mau mengakui Bahwa kita ini Saling membutuhkan Satu dengan yang lain Bersekutu itu berarti Kita membutuhkan Satu dengan yang lain Sama seperti Tangan Membutuhkan kaki Seperti kaki Juga membutuhkan Tangan Kita harus Bekerja sama Sadar Kita ini memiliki Kekurangan Tanpa yang lain Kita juga sadar Bahwa orang lain Membutuhkan kita Kita juga Membutuhkan Orang lain Mau mendengar Orang lain Bukan hanya Mau berhijak Sadar dalam kehidupan ini Mau menerima Nasihat dari orang lain Mau menerima Masukan dari orang lain Mau menerima Kritik dari orang lain Mau menerima Teguran dari orang lain Mau introspeksi Dalam dirinya Itulah orang Yang merendahkan diri Berarti Mengakui Kesalahannya Berarti Minta maaf Dan ampun Menghargai Orang lain Mau mendengar Orang lain Mau belajar Dari orang lain Dan sudah dapat Teruskan Itu makna Bersekutu Maka mari kita Akhiri dengan Bacaan Injil hari Lukas 18 Dimana Tuhan Yesus Memberikan Perumpamaan Cara berdoa Itulah yang harus Kita bangun Dalam hidup kita Antara orang Farisi Dan pemumut Cukai Farisi Alim Ulama Orang-orang yang Dianggap Saleh Dalam hidup kita Dan farisi Pemumut Cukai Dianggap Pendosa Lintah Darat Dan Semua hal Yang cemaran Dalam hidup kita Orang farisi Berdoa Mari kita Lihat kembali Bacaan kita Mengucap Terima kasih Kepada Allah Karena dia Tidak Sama Meredahkan diri Dan meninggikan diri Itu selalu Dalam perbandingan Selalu dalam perbandingan Dan dalam perbandingan Dia memperbandingkan dirinya Dengan pemumut cukai Dan merasa dirinya Tidak sama Seperti semua orang lain Aku bukan perampok Bukan orang lalim Bukan pejinah Dan juga bukan Pemumut cukai Seperti orang yang ada Di samping saya Dan farisi Ini juga berdoa Mengingatkan Tawa Bahwa Aku ini Puasa Dua kali Seminggu Itu memang Puasa yang dilakukan Orang Israel Sampai sekarang Memberikan Sepersepuluh Dari penghasilan Dan Ia merasa Telah memenuhi Semua kewajipan Semua beres Tak ada yang kurang Dalam diri saya Dan farisi ini Berdoa Dengan pasti Menjadikan Doanya Meyakinkan Tuhan Dan sudah lihat Cara orang farisi ini Berdoa Sama sekali Tidak menunjukkan Sikap Merendahkan dirinya Di hadapan Tuhan Doanya Salah dengan Aku Dan aku Dan aku Coba sudah lihat disitu Aku Dan aku Ego Dan dirinya Sendirilah Sesungguhnya Menjadi Pokok Dari doanya Dirinya Sendiri Sedang Ditinggikan Dan Dikedepankan Di hadapan Tuhan Dan Tuhan Sendiri Semakin Tidak Mendapat Tempat Di dalam Doanya Tuhan Sendiri Tidak Mendapat Tempat Dalam Doanya Dan tidak Heran Sesudara Karena memang Orang farisi Menempatkan dirinya Seperti Musa Di zaman Mereka Jadi Kalau sudah Mau tahu Musa Zaman Mereka Zaman Tuhan Yesus Itu Orang farisi Mereka Menempatkan dirinya Seperti Musa Pada Zaman Jadi Mereka Menempatkan dirinya Menjadi Tinggi Hebat Luar Biasa Melampaui Siapapun Dan Mereka Bahkan Menempatkan dirinya Sebagai Wakil Tuhan Dengan Menempatkan dirinya Sebagai Pusat Dari Segalanya Itu Yang Tahu Segalanya Mengenai Firman Tuhan Artinya Mereka Mendikikan Dan Merebut Posisi Dan Porsi Alam Dan Sudara Kita Tahu Bahwa Alkitab Kita Tidak Usah Saya Baca Ratusan Bertabur Dengan Ayat Ayat Yang Menegaskan Sabda Tuhan Bahwa Dia Membenci Orang Yang Meninggikan Dirinya Tuhan Membenci Dan Menentang Orang Yang Meninggikan Dirinya Dan Tuhan 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 Bukan Hanya Berkat Menentang Dengan Tegas Dikat Pada Waktunya Mereka Akan Direndahkan Dan Hidupnya Lihat Akhir Hidupnya Kita Akan Lihat Gerutuhan Dan Kehansuran Dan Bagaimana Mereka Dihinangkan Dalam Doa Mereka Menonjolkan Diri Di hadapan Tuhan Sebaliknya Orang Lain Dijelek Jelekan Begitu Rupa Ini Orang Farisi Ini Orang Pemungut Cukeng Seperti Bunyi Doa Ini Tuhan Beruntunglah Aku Aku Seorang Alitorat Farisi Seminggu Berpuasa Dua Kali Tidak Seperti Pemungut Cukeng Jadi Kesombongan Saya Tau Apa Itu Tinggi Hati Kesombongan Itu Hakikatnya Selalu Dalam Perbandingan Jadi Orang Sombong Bukan Karena Dia Senang Dan Bangga Dengan Kepandian Dengan Hartanya Dengan Kecantikannya Bukan Sekedar Itu Tetapi Jika Dia Memiliki Melebihi Apa Yang Dimiliki Oleh Orang Lain Lebih Dari Orang Yang Ada Di Sebelah Jadi Seseorang Tidak Menjadi Sombong Karena Dia Kaya Karena Dia Pandai Karena Dia Cantik Tetapi Karena Dia Merasa Lebih Lebih Dalam Perbandingan Saya Lebih Kaya Saya Lebih Pandai Saya Lebih Cantik Saya Lebih Ganteng Saya Lebih Kesombongan Selalu Di Dalam Konteks Perbandingan Tidak Pernah Dalam Kesendirian Jadi Dosa Meninggikan Diri Kesombongan Itu Sesudara Berbeda Dengan Dosa Dosa Yang Lain Saya Tau Bagaimana Tetap Bedanya Dosa Kesombongan Dengan Yang Lain Semua Dosa Yang Lain Saya Sebut Apapun Korupsi Perampok Peronis Mabuk Mabukan Judi Perjinahan Pencurian Teruskan Bahkan Pembunuhan Mereka Sesudara Yang Melakukan Dosa Itu Tidak Keberatan Kalau Ada Orang Lain Melakukan Hal Yang Sama Dengan Diri Malah Jadi Sekutu Mereka Menemukan Persekutuan Atau Kumpulan Para Pembunuh Para Koruptor Para Pejinah Para Pecabur Mereka Semua Dapat Menjadi Satu Menjadi Rakan Menjadi Gang Menjadi Kumpulan Dan Sudah Sadar Itu Tidak Pernah Terjadi Dalam Kesombongan Kesombongan Tidak Pernah Bisa Menyatukan Dengan Orang Sombong Lain Sekali Lain Karena Ini Dalam Perbandingan Kesombongan Selalu Dalam Arti Perseteruan Semakin Sombong Seseorang Semakin Dia akan Membenci Kesombongan Orang Yang lain Jadi Kalau Sudara Tidak mulai Cengkel Dan Tersinggung Dengan Orang Lain Sombong Sekali Dia Hati-hati Jangan-jangan Kesombongan Kita Sendiri Sedang Memprotak Terhadap Kesombongan Orang Lain Dia Sombong Banget Pikirnya Saya Gak Bisa Wah Sok Kaya Apa Saya Tidak Lebih Kaya Selalu Dalam Perbandingan Begitu Orang Sombong Tersinggung Selalu Akan Tersinggung Dengan Sobong Sehingga Orang Sombong Tidak Bisa Membentuk Gang Persebutuan Dengan Satu Karena Dia Selalu Dalam Kompetisi Dan Persaing Baik Sedang Kita Lihat Di Sisi Yang Lain Membentuk Berdoa Dengan Tidak Mengubar Kata-kata Doanya Rendah Apa Adanya Dan Diliputi Dengan Kesadaran Akan Ketidak Layakkan Dirinya Yang Berdosa Kekurangan Dirinya Dan Berseru Seperti Mana Hosana Sucikan Dan Selamatkan Aku Membutuhkan Tuhan Dalam Hidup Dia Menyadari Bahwa Ia Membutuhkan Pengampunan Dia Membutuhkan Belas Kasih Dari Allah Pemumut Cuka Ini Membiarkan Dirinya Dipenuhi Dengan Kerahiman Dari Allah Pokok Doanya Bukan Dirinya Sendiri Tetapi Tuhan Itu Sendiri Doa Seperti Pemumut Cuka Ini Dinyatakan Dinyatakan oleh Tuhan Yesus Inilah Doa Yang Berkenan Di Hadapan Allah Ketika Manusia Merendahkan Diri Di Hadapan Allah Iblis Akan Lari Dari Hadapannya Rahmat Tuhan Akan Turun Dalam Kehidupannya Pemulihan Rohani Yang Yang Adikal Dialami Oleh Pemumut Jukai Maka Buka Hati Kita Untuk Firman Tuhan Yerimia 29 12 Dan Apabila Kamu Berseru Dan Datang Untuk Berdoa Kepadaku Merendahkan Dini Aku Akan Berdengar Kamu Apabila Kamu Mencari Aku Kamu Akan Menemukan Aku Apabila Kamu Menanyakan Aku Dengan Sekedap Hati Aku Akan Memberi Kamu Menemukan Aku Demikian Firman Tuhan Dan Aku Akan Memulihkan Keadaan Dan Mengumpulkan Kamu Di Antara Segala Bangsa Dan Segala Tempat Yang Telah Kucerai Mereka Demikian Firman Tuhan Dan Aku Akan Mengembalikan Kamu Ketempat Dari Mana Aku Membuat Itulah Yang Dilakukan Isra Dan Tuhan Memulangkan Isra Sesuai Dengan Yang Dinubuatkan Oleh Nabi Yerim Dan Istasdara Selama Masa Prapaskah Inilah Pakilan Kita Untuk Kita Dipanggil Belajar Tidak Mengikuti Iblis Dan Setan Dalam Segala Kuda Belajar Untuk Bersungguh Agar Kita Dapat Hidup Rendah Rendah Hati Merendahkan Diri Dihadapan Allah Dan Itulah Yang Membuat Kita Juga Akan Dapat Rendah Hati Dihadapan Orang Lain Dan Sesama Kita Kalau Yesus Sendiri Sudah Memberikan Teladan Dia Yang Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kestaraan Dengan Allah Itu Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Melainkan Telah Merendahkan Dirinya Meskipun Dia Menjadi Sama Seperti Manusia Dan Sebagai Manusia Dia Mengambil Rupa Seorang Hamba Posisi Yang Paling Rendah Dalam Strata Sosial Pada Waktu Itu Maka Mari kita Tutup Sudara Kerendahan Hati Itulah Yang Menyukakan Tuhan Karena Dia Sudah Memberi Teladan Tuhan Mengasihani Dan Memberkati Kita Tuhan Menijikan Orang Yang Menjahati Amin Bye